Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang balik tentunya bersama saya Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas Terkenatasi Real Drag Simulator Indonesia Yang keluar sendiri ya Jadi game ini game terbaru Nah disini untuk tampilan dari gamenya adalah seperti ini Kita masuk ya Oke disini Saya sudah masuk di dalam game dari Drag Simulator Indonesia Jadi tampilannya seperti ini Disini untuk versi motornya Motor Indonesia ya Ada GL, ada Tiger, ada Fiction Ada Ranking Ada GL CJ, ada GL Berbe Kemudian ada Vario Nah jadi disini kita akan bahas Terang mengatasi Drag Simulator Indonesia Yang mungkin ngelike Ataupun keluar sendiri Ataupun for close ya Nah disini coba kita main terlebih dahulu Di dalam gamenya Tonton ya Nah jadi untuk versi game ini Banyak sekali untuk circuit Yang bisa kita temukan ya Nah disini Karena kita baru Membukanya teman-teman bisa pilih di bagian circuit yang pertama Kita klik seperti ini Oke tetapnya untuk versi dari over giginya Kita sebentar ya Oke jadi disini gamenya itu kita harus menggunakan over gigi ya Baru kita bisa jalan teman-teman ya Jadi tidak otomatis Nah disini ada naik gigi Kemudian disebelah kiri ada turun gigi teman-teman ya Nah disini teman-teman bisa bermain di circuit ini Untuk di versi yang pertama Kemudian disebelah kanan disini ada nose ya Disebelah atas ada nose Tonton tinggal di ikuti saja Oke disini sampai kita mendapatkan poin terlebih dahulu ya Jadi untuk membeli motornya Kita harus memiliki poin yang cukup ya Agar kita juga bisa mengganti motor yang kita miliki Untuk di game ini teman-teman ya Nah jadi untuk yang pertama kalinya Disini kita hanya bisa menggunakan yang versi GL ya Dan disini kita sudah mendapatkan 100 poin Dan koinnya berubah menjadi 350 teman-teman ya Nah disini kita akan bahas cara mengatasi game Dari drug simulator Indonesia yang mungkin Keluar sendiri ataupun for close ya Nah jadi buat teman-teman Mungkin ketika bermain di drug simulator Indonesia Mengalami for close ataupun keluar sendiri Teman-teman tinggal klik saja di bagian aplikasinya seperti ini Ataupun teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan ya Nah disini kita masuk ke dalam pengaturan Kemudian kita pilih saja di bagian manajemen aplikasi Ataupun pengaturan aplikasi Nah teman-teman tinggal klik saja di bagian daftar aplikasi Kemudian tinggal kita cari saja drug simulator Indonesia Jadi biasanya setiap aplikasi itu memiliki charge ya Ataupun sampah di dalam aplikasinya Di bagian drug simulator Indonesia Disini teman-teman bisa cek di bagian penggunaan dan penyimpanan Nah seperti ini ya Bahkan mencapai 1,9 giga ya untuk charge nya saja teman-teman ya Nah jadi jika teman-teman mengalami keluar sendiri ketika bermain di drug simulator Indonesia Teman-teman bisa hapus saja di bagian charge seperti ini Jadi untuk charge ini adalah sampah dari aplikasinya Berbeda dengan hapus data Jika hapus data otomatis teman-teman akan kembali ke level pertama Jadi saya sarankan jika nge-lag teman-teman bisa atur saja di bagian hapus charge Ataupun di bagian paksa berhenti ya Nah jika teman-teman pilih di bagian hapus data Otomatis teman-teman akan kembali seperti awal ya Ataupun level kita akan turun lagi Jadi saya sarankan teman-teman bisa hapus charge Kemudian hapus data Kemudian paksa berhenti saja Ketika teman-teman mengalami for cross Ataupun keluar sendiri untuk di aplikasi dari drug simulator Indonesia ini Nah kemudian untuk trik yang kedua Teman-teman bisa lakukan muat ulang untuk hp nya Jadi ketika kita terlalu lama bermain game Biasanya kapasitas dari hp kita akan turun ya Jadi teman-teman bisa dimuat ulang saja Agar aplikasi yang berjalan di latar belakang bisa normal kembali Caranya tinggal kita tekan saja di bagian tombol on dan off Kemudian teman-teman bisa atur saja di bagian muat ulang ya Jadi muat ulang ini tidak menghilangkan akun kita Tetapi hanya mengembalikan aplikasi yang sudah kita buka kembali normal ya Dan kita bisa bermain di game yang kita inginkan Cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi lakur Indonesia Yang mungkin like ataupun keluar sendiri Dan oke semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam, selamat beristirahat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!